Alhamdulillah sudah selesai Gulai daun singkong ala dapur Uni Dewi Selamat mencoba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Dutsana Asadonyo Bertemu lagi dengan dapur Uni Dewi Hari ini Uni akan membuat Gulai daun singkong jengkol Atau gulai pucu ubi jarya Bahan-bahannya adalah Daun singkong Dua ikat Uni ambil yang pucuknya saja Yang lembut Banyaknya di Asama Uni Dua ikat Itu boleh dikurang Boleh lebih terserah disana Kemudian jengkol 15-20 biji Jengkolnya yang tua Atau sekitar setengah kilo Kemudian Bumbu-bumbunya Cabai merah keriting 10 biji Atau setengah on Kemudian cabai rawit Secukupnya Ini 10 biji juga Lebih kurang Bawang putih 3 siung Bawang merah 10 siung Atau setengah on Kemudian Ini Apa namanya Jahe Satu ruas jari Secukupnya Terus Ini Lengkuas Dua ruas jari Dikira-kira saja Yaitu sana Kemudian Kunyit Ini Satu ruas jari Yang penting Lengkuas ini Lebih banyak Daripada jahenya Lebih banyak Berapa itu Kira-kiranya Oke Terus Asam kandis Dua Ini Dua biji Selanjutnya Daun-daunnya Daun kunyit Satu lembar Daun salam Dua lembar Terus Serai Karena kecil-kecil Dua batang Daun ngeprek Kemudian Daun jeruk Tiga lembar Santan Dari satu buah kelapa Lebih kurang Satu liter Atau tiga gelas Dan garam Secukupnya Sekarang Kita mulai membuatnya Pertama Ini akan merebus dulu Jengkolnya Nanti setelah Apa Lunak Dia terlembut Baru kita geprek Ini pancinya Udah Ini isi air Airnya Secukupnya Yang penting Jengkolnya Kerendam Dinyalakan Kompornya Kemudian Ini masukkan Lamanya Tergantung Jengkolnya aja Nanti dusana Tusuk aja Pakai ini Pakai lidi Atau dusana Geprek aja Kalau udah bisa Digeprek Berarti udah Matang dia Sementara Menunggu Jengkolnya Matang Kita Blender dulu Semua bahan ini Kita haluskan Kecuali Ini Asam kandisnya Kita taruh Kesini aja Seperti biasa Ini Potong-potong dulu Oke Kita blender dulu Kasih garam Secukupnya Ini tadi Ini Biar gak banyak Akhirnya Ini Pakai santan Melendernya Oke Udah selesai Sekarang Kita lanjutkan Ke yang lain Sekarang Ini akan Ini Meremas Daun ubinya Daun ubinya ini Daun singkongnya ini Ada orang yang Direbus Boleh Biar cepat matang Direbus dulu Atau Langsung dimasukkan Gini Ke santannya Juga boleh Kalau ini Ini remas Pakai garam Katanya Biar ilang pahitnya Dan biar Itu Apa namanya Enak rasanya Kita kasih garam Secukupnya aja Sesatu sendok Teh Boleh Lebih Juga gak apa-apa Soalnya nanti Kalau apa Bulainya Kita gak usah Kasih lagi Garamnya Kemudian Ini tambah air Sedikit Udah Segini aja Diremasnya Kemudian Airnya Kita Buang Oke Udah siap Kita masak Sekarang Kita hanya Menunggu Jengkolnya Matang dulu Kemudian Kita geprek Oke Di sana Ini jengkolnya Sudah Lembut Udah bisa Digeprek Sekarang Kita geprek Jengkolnya Oke Sudah selesai Jengkolnya 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 digeprek Semuanya Sekarang Kita masak Gulai Daun singkongnya Ini Kita mulai Pertama Pertama Masukkan Masukkan santannya Tidak Tumis Langsung Masukkan Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Kemudian Bumbu yang kita Blender tadi Masukkan Semuanya Dan Daun-daunnya Kita Masukkan Semuanya Asap Kanisnya Terakhir Nanti Kalau udah Matang Kita Nyalakan Kompornya Kita Aduk-aduk Sampai Mendidih Jangan Ditinggal Di sana Harus Diaduk Terus Sampai Mendidih Biar Santannya Nggak Pecah Oke Di sana Ini Sudah Mendidih Kita Masukkan Daun Singkongnya Dan Jengkolnya Bismillahirrahmanirrahim Ini Tetap Kita Aduk Dan Apinya Sedang Jangan Terlalu Kecil Dan Jangan Besar-besar Kalau Besar Nanti Santannya Jadi Pecah Ini Kita Masak Sampai Daun Ubi Matang Boleh Asam Kandis Kita Masukkan Garam Kita Cicip Terus Sama Penyedap Kalau Suka Boleh Dikasih Ini Ini Kasih Sedikit Kaldu Jamur Buat Penyedap Boleh Dikasih Yang Ada Roiko Sasa Haji Nomoto Atau Masako Seserah Yang Ada Ada Yang Dikasih Apa Itu Namanya Teri Boleh Juga Banyak Variasi Membuat Gulai Daun Singkong Ada Juga Yang Pakai Ikan Salai Boleh Juga Enak Lagi Nanti Suatu Saat Ini Akan Bikin Video Alhamdulillah Sudah Selesai Dungsana Sudah Matang Kalau Gimana Tau Matangnya Coba Aja Ininya Apa Namanya Daun Ubinya Kalau Ubinya Sudah Lembut Sudah Matang Kita Angkat Aja Oke Daun Ini Matikan Kompornya Dan Ini Sajikan Bismillah Juga Pua Juga Pis Dit Juga Sajikan Alhamdulillah sudah selesai Gulai daun singkong jengkol Atau gulai pucu ubi jariang ala dapuru nih Dewi Selamat mencoba